Rahasia merawat burung perkutut dari usia 0 atau usia anakan sampai gacor Simak video ini, video ini hanya 4 menit Tapi berisi ilmu tentang bagaimana cara merawat burung perkutut sejak usia 0 Artinya di bawah 1 bulan ya, 0 ya Di bawah 1 bulan, 0 sampai usia gacor Sekitar usia 1 tahun Nah, memang burung perkutut ini ada beberapa yang gacornya itu tidak harus di usia 1 tahun Usia-usia 6 bulan, 7 bulan itu sudah menunjukkan titik-titik gacornya Tetapi untuk lebih mudahnya itu di usia-usia 1 tahun itu sudah pasti gacor Karena birahinya sudah mulai muncul, suaranya sudah mulai tertata Nah, apabila di usia 1 tahun ke atas burung belum gacor Mungkin kita perlu cek kembali karakter si indukannya bagaimana Oke, selanjutnya Yang harus kita perhatikan dalam memelihara burung perkutut ini Ini adalah burung perkutut saya Dan ini bukan bangkok ya Ini crossing Crossing-nya ini pun crossing unik sebetulnya Karena bapaknya itu warna silver Si betinanya itu atau indonya Ibunya itu warna hitam Cemani ya Cemani hitam Full ya, bukan cemani majepahit Cemani kolbuntet ya, cemani hitam Nah, tetapi anaknya malah keluar warna standar seperti ini Mudah-mudahan ada warna spesialnya lah Atau kalung tepuk Atau daringan kebak gitu ya Jadi, itu adalah harapan saya Tetapi, disini adalah yang saya ingin bagikan adalah Cara merawat burung perkutut dari 0 sampai gacor Burung perkutut yang usia 0 sampai kurun waktu 3 bulan Itu perlu yang namanya perlindungan dari penyakit cacing Nah, jadi yang harus kita perhatikan adalah Kandang harus selalu dibersihkan Khusus ini baru saya keluarkan Ini akan saya bersihkan setelah video ini Nah, kita bersihkan lebih rutin ya 3 hari sekali atau 2 hari sekali Baik sore ataupun Nah, selanjutnya adalah Yang harus kita perhatikan lagi adalah Pakan Pakan ini berikan pakan dengan asupan yang bagus ya Selain milet campur Itu kita berikan juga konsentrat Atau pur anak ayam ya Agar burung tetap gemuk Dan dia pun lebih sehat Karena kan Masa safihnya ini Atau masa cabut dari indukannya Ini punya saya ini Di usia 23 hari Bahkan sangat ekstrim sekali ya Ini belum sampai 25 hari ya Boro-boro satu bulan Jadi sudah saya cabut Dan ini sudah satu minggu di kandang soliter Seperti ini Alhamdulillah selamat Nah, jadi perawatan yang paling penting adalah Kesehatannya tadi Jadi kita jangan mulut-mulut untuk Burung perkutut kita langsung bunyi Karena untuk burung perkutut sehat saja Sudah Alhamdulillah di usia seperti ini ya Barulah di bulan ketiganya Atau dia sudah mulai mutasi bulu dewasa itu Barulah kita genjot dengan Pakan yang lebih Lebih bagus lagi Nutrisinya Pakan mila campur tadi ya Dan kita berikan minyak ikan Karena di usia-usia Pemberian minyak ikan itu Sebetulnya saya di usia Satu bulan setengah Sudah saya berikan Agar Pertumbuhan bulunya itu bagus ya Dan nafsu makannya bagus Tetapi Di usia-usia tiga bulan Sampai tujuh bulan itu Sering-seringlah Sebulan sekali ya Sebulan sekali itu Minyak ikan wajib Karena untuk vitamin tambahan Protein hewani Nah jadi Apabila kita rawat dengan bagus Penjemurannya itu bagus Dari jam tujuh Sampai jam Sebelas rutin Selanjutnya Itu Kita pun Bisa Mengganti pakan Dengan pakan yang pres Dengan air yang selalu kita ganti Setiap hari Karena air jangan sampai Kotor Karena ini sangat rentan Yang saya beritahu tadi Cacingan ya Sangat berbahaya Nah selain itu juga Kita Gandeng ya Dengan burung-burung dewasa Agar dia bisa belajar Atau Belajar nyicit Yang dimana Burung ini Usia satu bulan Waktu saya rekamnya Satu bulan ya Karena kan saya cabut Di usia 23 hari Nah itu Sudah mulai nyicit Nah ini sangat unik Padahal ini burung crossing Dan Dia pun anak tunggal Memang anak tunggal Bukan telur satu ya Karena adiknya ini Dia tidak selamat Jadi dia Kategori anak tunggal Tapi bukan telur satu Tapi alhamdulillah Ini yang anak pertama ya Insya Allah jantan Itu sudah mulai nyicit Nah disini Disini agak Keunikan Dari burung-burung Ternak ini Apabila kita memiliki Indukan yang bagus Maka anakan pun Yang muncul Ya bagus-bagus Cuman Anakan burung bagus Itu apabila Perawatan kita Tidak bagus Itu Tidak akan bagus Hasilnya Dia bisa penyakitan Nutrisi Dari anakan Tidak tercukupi Itu sangat berbahaya Malahan Malah bisa rusak Seburung Oke mungkin sekian itu dulu Biar tidak kepanjangan ya Kalau untuk pakan Dan perawatan Bagaimana untuk mengacorkan Itu sudah sangat banyak Saya upload Video-videonya Di channel youtube Ini silahkan dicari Dan mohon maaf apabila Komentar itu Tidak langsung saya balas Karena saya Membalas komentar itu Di hari-hari Waktu saya Agak longkar ya Nah Mungkin sekian Itu dulu Bisa dicari lagi Tentang ternak perkutut Mengacorkan buruk perkutut Di channel Youtube saya ini Dan Terima kasih supportnya Saya sedang mengejar Atau sedang Ang Ingin Mendapatkan Subscriber Sebanyak 10.000 Subscriber Insyaallah Semoga tercapai Di Di bulan ini ya Terima kasih Tidak 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 Terima kasih.